PAKSI Demi mengembangkan sumber daya mahasiswa, kali ini ITS bekerjasama dengan PT. PAMA Perseradu Nusantara dengan membuka program magang bagi para mahasiswa ITS tahun ketiga. Program ini dibuka secara simbolis pada tanggal 25 Februari 2020 yang bertempat di Gedung Robotik ITS. Dan berikut liputannya. PAKSI atau program PAMA Exclusive Internship dibuka oleh Wali Kota Surabaya, Dr. Honoris Causa Triris Maharini di Gedung Robotik ITS. Program magang ini nantinya akan dilaksanakan selama 6 bulan yang racananya akan dimulai dari bulan Juni atau Juli. Program ini disinggung sebagai salah satu perwujudan ITS untuk mendukung program Kamus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya tercil apapun peluang, dulu saya mahasiswa, dulu ada proyek di ITS ini suka aku ada proyek, saat yang lain libur, saya membantu ngerjakan proyek di fakultas, di jenis rutan, saya dapat uang, saya dapat uang sehingga saya bisa membeli kebutuhan saya sendiri meskipun saat itu orang tua saya sempat agak marah karena kemudian saya cenderung lebih suka cari uang saat itu. Sehingga kamu nggak perhatikan sekolah gitu, padahal beliau katakan bahwa aku mampu biaya kamu. Selain itu, pembukaan launching Peksi ini juga dihadiri oleh Ari Sutrisno, yang merupakan HCGS NSHE Direktor dari PT Pama Bersada Nusantara, Profesor Muhammad Ashari sebagai Rektor ITS, dan juga Profesor Ahmad Jazidi, yang merupakan guru besar teknik elektro ITS. Selain mendukung program kampus merdeka, program Peksi ini juga selaras dengan visi ITS sebagai entrepreneurial university untuk mencetak para saintis, ahli, pengusaha, dan juga sumber daya manusia yang berguna bagi masyarakat luas. Dari Gedung Robotika ITS, Krui Test TV melaporkan.